Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu dan salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan satu tempat wisata internasional yang menjadi favorit dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mengenal tempat wisata di Pulau Dewata Bali jauh lebih baik sebelum kita melakukan perjalanan ke Pulau Dewata. Jangan lupa berkunjung ke tempat ini. Berada di ketinggian 1200 meter dari permukaan air laut. Pura Ulundanu memiliki cuaca yang cukup sejuk. Bagi pecinta sepeda motor, bahkan pecinta sepeda, tempat ini adalah cocok untuk kita lewati karena memiliki jalan yang berliku serta pemandangan yang begitu manisik. Untuk menuju tempat ini, dari Bandara Ngurah Rai, sejauh kira-kira 70 km. Harga tanda masuk untuk memasuki Pura Ulundanu sebesar 30 ribu rupiah untuk wistatawan domestik. Saat menyusuri tempat ini, rasanya tidak ingin pulang. Karena begitu indah dan memiliki daya tarif yang luar biasa. Pura Ulundanu Bratan adalah salah satu pura terbesar yang ada di Bali. Hingga saat ini, sejarah berdirinya Pura Ulundanu belum diketahui secara pasti. Hanya satu sumber yang dapat ditemukan, yaitu pada lontar Babat Mengawi. Di dalam lontar tersebut dijelaskan, sebelum mendirikan Pura Taman Ayung, pendiri kerajaan Mengawi, yaitu Igusti Agong Putu, mendirikan Pura di pinggir Danau Bratan. Tetapi tidak dijelaskan secara spesifik. Hanya di dalam lontar menyebutkan bahwa Pura Ulundanu berdiri sebelum adanya Pura Taman Ayung, yaitu tahun 1556 Saka atau 1634 Masai. Pura Ulundanu Bratan berada di Bedugul. Mengenai kata Bedugul, memiliki asal-usul tersendiri, yaitu dari kata Bedug dan Gulgul. Dua kata tersebut merupakan dua buah alat yang menghasilkan punyekunian. dan kawasan ini ada sebuah masjid yang berdiri di jalan. Perpaduan dua kata dari dua budaya berbeda ini merupakan akulturasi budaya yang sudah terjaga baik di Bali. Pura Ulundanu memiliki spot-spot yang begitu merakjubkan. Bagi sahabat traveler, di Pura Ulundanu adalah surga untuk mendapatkan view, untuk mendapatkan spot-spot foto yang begitu menangjubkan dan akan menjadi souvenir buat kita semua. Karena memiliki view yang fantastik. Pura Ulundanu. Pura Ulundanu atau dikenal juga dengan Pura Air terletak di Danau Beratan merupakan danau yang terletak di Bedugul, Desa Candi Gunung, Kejamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Di tengah danau, ada sebuah kuil yaitu Pura Ulundanu yang merupakan tempat pemujaan bagi Sang Yang Dewi Danu sebagai pemberi kesuburan. Danau Beratan Danau Beratan dikenal sebagai Danau Gunung Suci. Di daerah ini sangat subur, terletak di ketinggian 1.200 meter dari permukaan air laut dan memiliki iklim yang sangat dingin. Candi ini sebenarnya digunakan untuk menawarkan upacara untuk Dewi-Dewi Danu. Dewi air, danau, dan sungai. Danau Beratan adalah salah satu danau penting dalam hal iri gasi. Selamat menikmati. Jangan lupa untuk datang ke tempat ini. Kita tidak akan pernah rugi karena kita akan mendapatkan hal yang... Di sis sebelah kiri Pura Ulundanu ada tempat bermain dan berfoto untuk menikmati wahana lain di sekitar Pura Ulundanu dengan melihat luasnya danau dan pegunungan di sekitarnya. Pura Ulundana. Pura Ulundana. Begitu luar biasa. Begitu cantik. Begitu tidak bisa dikatakan. Jangan lupa untuk menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton